Kalau kita bicara pemilihan kepala diarah secara serentak atau secara langsung dan juga bersamaan ini Ji, salah satu tujuannya memang adalah untuk efisiensi anggaran. Tapi ternyata tidak ini Sakti, karena ternyata negara ini harus menanggung semua biaya termasuk dengan alat peragakampanye. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 menjadi perhatian publik secara luas. Sebab merupakan agenda politik pertama dalam sistem demokrasi terkini. Selain regenerasi kepemimpinan di daerah, Pilkada Serentak juga bertujuan untuk efisiensi anggaran. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Sumber utama dana Pilkada 2015 diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, serta didukung APBN. Anggaran Pilkada Serentak yang disiapkan sekitar 5,6 triliun rupiah, dan diprediksi terjadi penghematan. Namun sejumlah pihak menilai anggaran Pilkada Serentak justru tidak efisien. Jadi kalau mau berbicara dari efisiensi anggaran, belum tentu. Tapi kan ada desain lain yang kemudian membuat ini disikapi secara berbeda. Nah, kalau soal efektivitas, saya berkata juga sebetulnya belum mencapai efektivitas penyelenggaraan yang ingin dituju dengan desain Pilkada Serentak yang sebetulnya itu. Karena baru dikatakan efektivitas kalau seandainya penyelenggaraan Pilkada itu berbarengan antara Gubernur dengan Bupati Wali Kota. Biaya terbesar penyelenggaraan Pilkada ada pada pembayaran honor petugas dari KPU, KPUD, Panwaslu, serta Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang menghabiskan hingga 65 persen anggaran. Selain itu, negara juga harus menanggung dana penyediaan alat peraga kampanye dan logistik sebesar 30 persen anggaran. Dalam Pilkada Serentak 2015, semua calon tidak diisinkan membuat alat peraga kampanye sendiri. Akibatnya KPU yang harus menanggungnya, seperti pembuatan baliho, spanduk, hingga iklan di media masa. Ya ini desain undang-undang kok, undang-undang perintahkan itu. Undang-undang itu dulu melepas para calon itu untuk bisa berkampanye dengan biayanya sendiri. Maka terjadi, dalam tanda kutip ya, perlombaan kampanye luar biasa. Nah, desain undang-undang yang sekarang ingin menghindari itu. Memberikan kesempatan agar kompetisi itu berlangsung equal. Setiap wilayah peserta Pilkada menghabiskan dana rata-rata 20 miliar rupiah di kabupaten hingga 50 miliar rupiah untuk provinsi. Belum adanya standar anggaran juga menjadi salah satu alasan sehingga biaya Pilkada Serentak membengkak. Kalau dari segi keinginan besar meminimalisir anggaran, sayang kirang, kak. Pertama, mengapa tidak? Misalnya, biaya anggaran penyelenggaraan besar. Yang kedua, kalau menghitung pengamanannya juga besar. Jadi pengamanan kalau dihitung semua anggaran Pilkada ini besar sekali. Anggaran Pilkada yang sangat besar juga memunculkan kecurigaan terjadinya penggelapan dana. Perhatian ditunjukkan pada para calon petahana yang dikhawatirkan memanipulasi dana bantuan sosial. Potensinya sangat besar memang. Dana bantuan sosial itu bahkan kita pernah merilis data bersama teman-teman Public Virtue Institute. Ada 10 daerah yang petahanannya berkompetisi lagi di Pilkada 2015. Anggaran dana bantuan sosial itu naik bahkan hampir 1000 persen. Dan ini tentu perlu pembuktian, tetapi indikasinya sudah ditemukan. Anggaran utama yang bersumber dari APBD memang rawan dimanipulasi pada tahun politik kali ini. Dugaan penggelapan anggaran dapat ditelusuri dari dana hibah dan bantuan sosial yang meningkat hingga 1000 persen di sejumlah daerah peserta Pilkada Serentak. KPU membenarkan bahwa anggaran Pilkada Serentak memang sangat besar di periode pertama kali ini. Efisiensi anggaran Pilkada baru akan terjadi sekitar 12 tahun yang akan datang. Oh kenapa kok mahal? Ya mahal karena beberapa hal itu dibebankan kepada KPU untuk membayar. Satu. Kedua, setiap tahun itu kan terjadi inflasi. Maka harga barang-barang juga naik. Nah gitu lah. Nah, kalau dihitung ternyata, satu, kenaikannya terlalu tinggi melebihangkan inflasi. Berarti baru. Itu namanya bukan hemat, tampak boros. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2015 menjadi tolak ukur bagi Pilkada Serentak berikutnya. Keberhasilan dalam mengelola anggaran Pilkada tentu mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap negara. Pilkada Serentak diharapkan menjadi fondasi demokrasi untuk memastikan bahwa kesejahteraan sungguh-sungguh hadir di tengah rakyat. Intan Novianti, Sigit Wicaksono melaporkan untuk NET.